Yang dikongkong anjir. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Palangkaraya, Rabu Pagi, mengevakuasi seekor ular berbisa jenis ular sendok dari samping rumah warga Jalan Kalibata. Sebelum melaporkannya ke petugas Damkar, penghuni rumah mencoba menangkap sendiri ular tersebut. Saat hendak ditangkap, ular sempat menyerang sehingga warga takut. Meskipun kecil, karena ular sendok memiliki bisa yang mematikan, petugas berhati-hati saat menangkapnya. Setelah ditangkap dengan alat penjepit, ular langsung dimasukkan ke dalam karung plastik. Ular itu menurut cerita, ibu itu pernah sempat melakukan perlawanan. Di saat mereka mau memburu ular itu, sempat mengonggakkan kepala. Begitu kami datang, ular itu sudah tidak ada. Kami cari-cari di bawah tumpukan seng, ternyata benar di bawah situ. Dalam waktu 30 menit pencarian dapat diketemukan. Ular itu diperkirakan membahayakan sama sekali kalau bahasa Indonesia adalah ular tedung. Kalau bahasa orang Banjar, ular tadung, itu sangat membahayakan. Mematikan juga urutan nomor dua dari kobra. Ular berbisa dengan panjang sekitar 90 cm itu, diduga berasal dari kawasan lahan kosong yang tidak jauh dari rumah tersebut. Ular tersebut rencananya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah untuk dilepasliarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Dede Septa Jaya dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.